Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita Ghost Yang dirilis tahun 1990 Apa yang akan kamu lakukan Saat menemukan dirimu telah berubah menjadi hantu Bagi Sam Keinginan terakhirnya di dunia adalah Melindungi kekasihnya Molly dari bahaya Dia pun berusaha mengungkap siapa dalang dari kasus kematiannya Semakin digali Sam semakin terkejut Karena pelakunya adalah orang yang paling dia percaya Tanpa berlama-lama Kita langsung masuk ke alur ceritanya Sam Wit dan Molly Jensen Adalah sepasang kekasih yang baru pindah Ke sebuah apartemen di Manhattan Sam bekerja sebagai bangkir Sementara Molly seorang seniman pembuat gerabah Dengan bantuan salah satu teman sekali Gusrakan kerja Sam yang bernama Carl Keduanya melakukan renovasi pada ruang apartemen itu Suatu hari di tempat kerjanya Sam menemukan data keuangan yang mencurigakan Data itu memperlihatkan jumlah uang sangat besar Yang tersimpan dalam beberapa akun bank yang misterius Sam pun memberitahukan hal itu pada Carl Saat Carl menawarkan diri untuk membantu Sam Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut Sam menolaknya Karena berencana untuk melakukan penyelidikan terhadap temuannya ini seorang diri Pada malam harinya Sam pergi keluar dengan Molly Saat akan pulang Keduanya tiba-tiba dihadang oleh seorang perampok Perampok itu menyerang Sam dan keduanya sempat berkelahi Sebelum akhirnya Sam mati ditembak Sebelum melarikan diri Perampok itu sempat mengambil dompet milik Sam Sambil memegang jasad Sam yang berlumuran darah Molly berteriak meminta pertolongan dan menangis pilu Sementara itu Sam yang kini telah meninggal mendapati dirinya telah berubah menjadi hantu Tubuh Sam menjadi transparan Dan tidak bisa dilihat oleh orang lain Dia tidak bisa menyentuh benda padat Dan tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang yang masih hidup Setelah kematian Sam Molly masih terus berduka Dia selalu terlihat murung Karena merindukan kehadiran Sam di sisinya Padahal tanpa Molly ketahui Sam sebenarnya masih mengikutinya Sam yang kini berwujud hantu Masih menjaga dan mengawasi Molly di apartemennya Sam merasa sedih Karena dia bisa melihat Molly Tapi kekasihnya itu tidak dapat melihatnya Beberapa hari kemudian Carl datang mengunjungi Molly di apartemennya Dia berusaha menghibur dan menenangkan Molly yang masih merasa berduka Carl lalu mengajak Molly untuk keluar berjalan-jalan sebentar Tapi sayangnya Sam tidak bisa ikut Karena terkunci di dalam apartemen Tak lama berselang Sepeninggal mereka berdua Perampok yang beberapa malam lalu membunuh Sam Secara mengejutkan masuk dan menyusup ke dalam apartemen itu Perampok itu nampaknya sedang berusaha mencari sesuatu Tiba-tiba Molly telah kembali ke apartemen itu Sam sontak berusaha mencegah Agar Molly tidak perlu berhadapan dengan si perampok Sam berusaha menakuti kucing miliknya Kucing yang panik itu lalu menyerang si perampok Yang akhirnya kabur keluar Setelah itu Sam pun mengikuti si perampok itu pulang ke apartemennya sendiri Di situ Sam akhirnya mengetahui Bahwa nama perampok yang membunuhnya itu adalah Willie Selain itu Dia juga mengetahui bahwa Willie ternyata Hanyalah penjahat bayaran yang menjalankan perintah dari orang lain Dalam perjalanan pulang Sam menemukan sebuah kantor yang menawarkan jasa paranormal bernama Odame Brown Odame adalah seorang wanita yang berpura-pura mengaku memiliki kemampuan supranatural Untuk berkomunikasi dengan arwah orang mati Para pelanggan yang mempercayai tipuannya Membayar jasa Odame sebagai perantara Pelanggan tersebut berharap Odame bisa menyampaikan pesan pada orang terdekat mereka yang telah meninggal Tapi saat Sam mendatangi kantornya Entah bagaimana Odame dapat berkomunikasi dengan Sam Pada saat itu Odame menyadari Bahwa dia ternyata betul-betul memiliki kemampuan tersembunyi Untuk berbicara dengan arwah Sam lalu menceritakan pada Odame tentang kisahnya Sam berpikir bahwa Molly sedang berada dalam bahaya Dia ingin agar Odame membantunya Untuk memperingatkan Molly mengenai hal ini Awalnya Odame menolak menolong Sam Tapi karena Sam terus-menerus mengganggunya bahkan di saat tidur Odame akhirnya setuju untuk berbicara dengan Molly Dia lalu pergi ke apartemen Molly untuk memberi tahu semua yang telah dikatakan Sam Awalnya Molly sama sekali tidak percaya dengan ucapan Odame Tapi Odame lalu mulai mengungkapkan berbagai hal yang hanya diketahui oleh Sam dan Molly Molly akhirnya mencoba untuk mempercayai Odame Dan memberi tahu Carl soal identitas dan alamat Willy yang telah didapatkannya Carl mengatakan bahwa dia akan membantu Molly untuk mencari tahu lebih banyak tentang Willy Di satu sisi, Molly juga memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan hal ini Namun petugas yang ada di sana mengatakan bahwa mereka tidak memiliki catatan terkait pria bernama Willy Polisi itu justru mengatakan bahwa Odame pernah terlibat dalam sejumlah kasus penipuan Sementara itu, Sam masih meneruskan penyelidikannya pada sosok Willy dengan cara mengikuti perampok itu Dari penyelidikannya itu, Sam mendapati bahwa Willy ternyata berkomplot dengan Carl Selama ini Carl melakukan pencucian uang dan memiliki kerjasama bisnis dengan pengedar narkoba Carl lah yang menyuruh Willy untuk membunuh Sam Agar dia bisa mendapatkan kunci apartemen Sam dan Molly Carl menduga bahwa di apartemen itulah tempat Sam menyimpan buku berisi kata kunci yang dia butuhkan Untuk melaksanakan aksi kejahatannya Carl kemudian berniat untuk memindahkan semua uang hasil penggelapan itu ke dalam sebuah akun bank fiktif Atas nama Rita Miller Suatu hari, Sam secara tidak sengaja bertemu dengan sesosok hantu yang menghuni area stasiun kereta bawah tanah Dari hantu inilah, Sam mempelajari cara untuk bisa menggerakkan benda fisik yang ada di sekitarnya Meskipun dia telah berubah menjadi hantu Setelah berhasil menguasai kemampuan itu, Sam kembali menemui Odame Dia sekali lagi meminta bantuan Odame untuk mengambil uang yang disimpan oleh Carl dalam akun bank fiktif bernama Rita Miller itu Sam meminta Odame untuk mencairkan semuanya sebelum semua uang itu bisa digunakan oleh Carl Odame yang setuju pun menyamar sebagai Rita Miller dan pergi ke bank yang disebutkan oleh Sam Di sana, Odame menutup rekening bank yang berisi uang senilai 4 juta dolar Tanpa Odame sadari, ada Molly juga di sana Setelah berhasil mencairkan 4 juta dolar dalam bentuk cek Sam pun menyuruh Odame mendonasikan semua uang itu untuk amal Di sisi lain, Carl merasa panik karena semua uangnya hilang Saat berusaha menelusuri kemana perginya semua uang itu Pada saat itulah Sam memberitahukan tentang keberadaannya Dengan mengetikan namanya di keyboard komputer Carl Carl yang ketakutan langsung membanting komputer tersebut ke lantai Malam itu juga, Carl mendatangi Molly untuk menanyai soal Odame Molly mengatakan bahwa tadi siang dia sempat melihat Odame menutup sebuah akun rekening di bank Mendengar keterangan Molly ini, Carl dan Willie langsung meluncur ke tempat tinggal Odame Tapi sebelum mereka tiba, Sam telah lebih dulu memperingatkan Odame dan kakaknya untuk pergi dan bersembunyi Setibanya Willie di apartemen Odame, Sam langsung menakut-nakuti pria itu Willie yang sangat ketakutan berusaha kabur Dan berlari ke tengah jalan tanpa menyadari ada mobil yang sedang melaju Willie pun tewas seketika di jalanan itu Beberapa detik setelah itu, malaikat maut pun muncul dan membawa arwah Willie menuju neraka Setelah itu, Sam dan Odame pergi ke apartemen Molly untuk memberi tahu semua yang dilakukan Carl pada Sam Odame pun menambahkan bahwa selama ini, Sam masih ada di sekitar Molly Untuk membuat Molly percaya akan kehadirannya, Sam menaruh sekeping koin di telapak tangannya Setelah Molly akhirnya percaya, Odame mempersilahkan Sam untuk menggunakan tubuhnya sebagai perantara Sam pun merasuki tubuh Odame, sehingga dia bisa bersentuhan dengan Molly Tiba-tiba saja, terdengar suara Carl sedang menggedor pintu Membuat Sam otomatis keluar dari tubuh Odame Carl pun menerobos masuk ke apartemen Molly sambil membawa senjata Tapi di dalam sana sudah tidak ada siapa-siapa Karena Odame dan Molly berhasil melarikan diri ke bagian loteng apartemen tersebut Sialnya Sam yang baru saja merasuki tubuh Odame Tak lagi memiliki tenaga untuk melawan Carl Yang kini sedang berusaha mengejar Molly ke loteng Setelah berhasil menangkap Odame, Carl langsung mengancamnya Dan meminta cek uangnya kembali Sam yang kekuatannya sudah pulih langsung mendorong Carl untuk melepaskan Odame Carl sontak bergerak cepat ke arah Molly untuk mengancamnya kembali Jika Sam tidak segera memberikan cek uang tersebut Dia tidak segan-segan menghabisi Molly saat itu juga Tapi Sam yang tidak peduli dengan gertakan tersebut Langsung merebut senjata di tangan Carl Carl yang ketakutan berusaha melarikan diri dari serangan Sam Dan pergi ke jendela Sebelum kabur, Carl sempat mengayunkan sebuah kait besi ke arah Sam Namun kait itu justru mengenai kaca jendela Yang kemudian pecah dan jatuh menimpa Carl Carl pun tewas tertusuk pecahan kaca jendela Sama halnya dengan Willie Beberapa detik kemudian muncul malaikat maut yang ingin menjemput Carl Untuk dibawa ke neraka Setelah kejadian itu Molly kini bisa mendengar dan melihat Sam Di mata Molly, roh Sam nampak bercahaya Rupanya kini setelah tugasnya melindungi Molly selesai Telah tiba waktunya bagi Sam untuk melanjutkan perjalanan kalam berikutnya Setelah mencium Molly untuk yang terakhir kalinya Dan juga mengucapkan terima kasih pada Odame Sam pun berjalan pergi menuju sumber cahaya yang nampak seperti surga Dan cerita pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya